Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai sistem sinyal dan penerangan pada segera motor Untuk merangkai sistem penerangan ini Kita harus mengecek terlebih dahulu komponen masing-masing Yang namanya di bagian lampu perakan kita harus pastikan bahwa ini tidak ada trouble Terus kemudian saklar ini kita juga pastikan tidak ada trouble Untuk mengecek komponen ini kita gunakan alat yang dinamakan multitester Kita akan pakai alat ini nanti untuk mengecek komponen dari baterai sampai komponen yang lainnya Dan untuk merangkai sistem penerangan ini Kita gunakan alat yang namanya jumper Langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana cara mengecek komponen dari baterai sampai komponen yang lainnya Kita akan melakukan pengecekan pada baterai sebelum digunakan untuk merangkai rangkaian sistem kelistrikan Maka itu kita harus mengetahui berapa tegangan baterai yang akan kita gunakan Kita ukur menggunakan alat yang namanya multitester Sebelum kita menggunakan alat ini kita harus arahkan selektor ke arah DC-Vol 50 Kenapa diangka DC-Vol 50? Karena untuk standar tegangan baterainya itu adalah 12V Langsung saja kita gunakan alat ini Jangan salah tes led positif ya Kita pasangkan atau hubungkan sama dengan positif baterai Kemudian tes led negatif ini kita hubungkan dengan negatif baterai Kemudian kita baca hasilnya Dari indikator skala di multitester akan terlihat Itu akan terbaca yaitu sebesar 12V Maka ini dinyatakan baterai masih normal dan tegangan mencukupi untuk merangkai rangkaian sistem kelistrikan Kemudian kita akan mengukur yang namanya saklar klason terlebih dahulu Ini adalah terminal saklar klason kita hubungkan menggunakan tes led Kita lihat disini skala tidak bergerak Karena tombol saklar belum kita pencet Setelah kita pencet jarum skala yang ada di multitester dia bergerak Sehingga saklar ini masih normal Kemudian kita cek juga saklar lampu sen Pusatnya di bagian tengah atau di bagian atas atau bawah kita cek terlebih dahulu Arahkan ke kanan Nah dia bergerak Berarti saklar sen kanan masih normal Terus kemudian ke kiri Jarum bergerak sehingga saklar sen kiri juga masih normal Kemudian yang terakhir ini dari saklar adalah lampu jauh dekat Untuk lampu jauh dekat ini kita buka di pusatnya Kita arahkan saklar di lampu pendek ya Jarum bergerak sehingga kita katakan ini normal Sehingga kita ganti lampu jauh Jarum juga bergerak sehingga semua yang ada disini saklar ini normal Oke selanjutnya kita akan mengecek komponen dari lampu ini dan washer Yang pertama kita gunakan alat kabel jumper Warna merah itu positif Terus kemudian kabel jumper ini tanda hitam itu negatif Nah disini kita hubungkan yang negatif pada masa lampu Terus kemudian yang positif ini kita hubungkan pada masing-masing terminal Ya Ini adalah terminal sen kanan Dan ini terminal lampu red Nah ini lampu red Nah ini lampu kotak Terus kemudian yang ini send diri Semua menyala sehingga lampu atau komponen ini masih baik Kemudian kita akan mengecek lampu bagian depan Masa kita hubungkan sama baterai negatif Bukan positif kita alatkan pada perhendal masing-masing Ini menyala Ini adalah indikator atau terminal lampu jauh Terus kemudian ini lampu pendek Terus kemudian lampu sen Bagian kiri nyala Lampu sen bagian kanan juga nyala Yang berikutnya yaitu Klason Apakah klason ini masih bagus atau tidak Kalau kita hubungkan maka klason akan menyala Pokoknya lah ya Jadi ini masih normal Sampai jumpa lagi bersama saya Iyank Kreator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax